Ratusan warga Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang rela berdesakan untuk mendebatkan sembako murah di pasar murah yang digelar pemerintah daerah setempat. Beginilah suasana pasar murah di Tulang Bawang yang dipadati ratusan warga. Warga terlihat rela berdesakan demi mendapatkan sembako murah di pasar murah yang digelar pemerintah daerah setempat. Dalam pasar murah tersebut, berbagai sembako disiapkan agar warga bisa membeli kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Bupati Winarti menjelaskan dirinya akan terus berkomitmen untuk menstabilkan harga-harga di pasaran apalagi jelang natal dan tahun baru. Pasar murah ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah bagi warga Tulang Bawang. Operasi pasar murah dan kita coba untuk tetap stabil harga di Kabupaten Tulang Bawang menjelang natal dan tahun baru ini juga sudah kita lakukan 2 bulan kemarin. Jadi kita memastikan harga-harga sembako khususnya telur, beras, tepung, gula dan sebagainya di Kabupaten Tulang Bawang tetap stabil. Walaupun untuk telur kita agak sedikit kekurangan, tapi untuk sembako bahan yang saya sampaikan tadi, Tulang Bawang aman. Salah satu warga mengungkapkan senang dengan adanya pasar murah ini, karena sangat membantu warga mendapatkan sembako murah di bawah harga pasaran. Beli telur, satu kilo cuma Rp20.000, gula Rp10.000, minyak Rp10.000, beras Rp5.000, Rp40.000. Kalau dibanding sama harga di pasar? Jauh mas, jauh banget, gula di pasar itu Rp14.000, minyak goreng Rp12.500, di sini cuma Rp10.000. Dari Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.